Intro Pemerintah Kabupaten Sering Rapang menerima kunjungan anggota DPRD Luwu pada Kamis 16 September 2021 Penerimaan dilakukan di Ruang Sekretaris Daerah Lantai 3, Kantor Bupati Sidra Anggota DPRD Luwu tersebut tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus yang akan membahas ranperda tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Rombongan dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Luwu, Sul Kifli tampak dalam rombongan Haji Sugiman, Cari Budin, Nur Aspina Ada pula Kadis Sosial Luwu Mas Ling Malik Sekretaris Bapodan Luwu Muhammad Yusuf Kabak Hukum dan Persidangan DPRD Luwu Megawati Usman dan Kabak Hukum Luwu Partisan Kunjungan dalam rangka setadibanding itu diterima Kepala Bapelit Bangda Sidra Andi Muhammad Arsyad dan Sekretaris Dinas Sosial Sidra Andi Bahari Sul Kifli mengatakan kunjungan mereka untuk berdiskusi dan berbagi informasi seputar penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dengan jajaran pemerintah Kabupaten Sidra Dalam kunjungan ini banyak hal yang dibahas termasuk masalah pendataan dan sebagainya Kami memang menjadikan Kabupaten Sidra sebagai salah satu target kami mendiskusikan masalah kemiskinan ini Sementara Andi Muhammad Arsyad menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPRD Luwu untuk bertukar informasi dan sharing terkait kemiskinan dan perlindungan sosial Ia kemudian mengungkap angka kemiskinan Sidra sekarang ini berada di angka 5,05% dan ditargetkan di bawah 4% Untuk mencapai hal itu penanganan kemiskinan harus melibatkan seluruh stakeholder dan koordinasi harus terpadu Turut hadir dalam diskusi tersebut Kabit Perekonomian SDA Bapelit Bangda Sidra Nasrah Adi Tasari Rashid Kabit Penanganan Fakir Miskin dan Rehsos Dinas Sosial Haja Nurhidayah Kasubit Perencanaan Pembangunan Manusia Bapelit Bangda Irma Damayanti dan Kasubit Perencanaan Perekonomian Syahrul Dari Kabupaten Sidra, Erwin Parolai mengabarkan Dari Kabupaten Sidra, Erwin Parolai mengabarkan